Saya kira salah satu problem Indonesia sekarang adalah tidak ada yang gelisah terhadap presisi intelektual ketika menilai sesuatu Ada banyak bias-bias, ada banyak goyang lah, ngeliat sesuatu itu goyang Ya tidak presisi, nah presisi itu kalau bahasa Al-Quran menurut saya hikmah Hikmah itu dari kata hakama yah kumu, kalau hikmatan atau hukman itu kan semacam penemuan yang teradil dari sesuatu hal itu namanya hikmah Tetesan yang paling murni dari suatu peristiwa itu namanya hikmah Maka subyeknya yang namanya hakim adalah orang yang paling berpengalaman dan punya kelembutan nurani dan kecerdasan akal Untuk menemukan yang paling adil dari suatu peristiwa Itulah hakim Jadi Al-Hakim, Allah Al-Hakim adalah Allah yang maha presisi Allah yang maha mengetahui hikmah Makanya kita selalu ngomong kalau ada apa-apa ya diambil hikmahnya Kalau kita kecurian motor gitu terus ketemu konco ya harus dicubuh hikmahnya Ini mergok kecurian beberapa kali, begitu ketemu konco, ayo ngomong hikmah Ayo ngomong hikmah, ayo ngomong hikmah, ayo bola balik kecolongan aku Awas ini ngomong hikmah, ayo ayo Orang yang menderita berkali-kali jadi hafal pak, ayo ngomong hikmah aku ya Saya persingkat teman-teman sekalian Kemudian Allah memberi teori lagi mengenai Jadi definisi fasik adalah orang yang mengalami dialektika lupa Lupa kepada Allah sehingga lupa dirinya, lupa dirinya sehingga lupa Allah Lupa ini mari kita buka pintunya Lupa itu kan tidak hanya, lupa itu artinya ketidaktahuan, kekeliruan Dan itu bisa berlangsung di segala hal Bisa lupa, Allah mengatakan Anda lupa kepada dirimu sendiri Lupa kepada dirimu sendiri itu kan boleh berkonteks macam-macam Boleh identitas sosialnya, boleh jabatan strukturalnya Boleh konteks kekeluargaannya, boleh posisi sosialnya Boleh apa saja Lupa kepada diri itu kan bahaya sekali Nah di Indonesia ini Di Indonesia ini orang tidak punya kewaspadaan untuk tidak lupa Kadang-kadang undang-undang aja lupa Kadang-kadang, tapi contoh ini jadi dowolah Pokoknya jangan lupa, jangan lupa itu Jangan, kalau seharusnya dua derajat, jangan dua setengah derajat gitu lah ya Supaya itu sudah terjebut lupa gitu Kemudian baru Allah di akhirnya, di endingnya Memberi rumusan yang sangat jelas Tidak sama ahli neraka dengan ahli surga Yang berahli surga adalah mereka yang beruntung Nah sekarang untung itu kan definisi kita kan menentang Allah Yang kita maksud untung kan untung materialisme, untung materi Untung bagi Allah Aku takkan, beruntung mana rektor terus rektor Apa rektor mengundurkan diri karena kasus Yang mana yang beruntung Dia terus jadi rektor apa dia mengundurkan diri Yang mana yang beruntung Kalau dari sudut jabatan, dari sudut materi, dari sudut karier Seolah-olah yang rugi adalah kalau tidak menjabat lagi Tapi kalau anda ngomong hidup adalah derajat, hidup adalah wibowo, hidup adalah kebijaksanaan, hidup adalah citra Hidup adalah orang punya ajining urib Maka yang beruntung adalah yang mengundurkan diri Tuh Dan banyak sekali kasus-kasus Ashabul Jannati Humul Faizun Oke teman-teman sekalian kita mulai dari situ Baru nanti kita lihat UI dan Indonesia F Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Anjar kaya Nggak maksud saya, aku ini biar melibu Psikologi UGM pak Bawara ditilmau urusan UGM Ini aku lah melibu Itu gabungan dengan ilmu sosial ya Ilmu budaya, sosial budaya Saya dulu masuk Psikologi arsitek masuk, kedokteran masuk Masuk, karena kuning Bawara lawangnya, dibuka lah urusannya Yang dari lawang, ini aku lah masuk Dan yang saya paling menganggeli itu Jaman aku umur pitulas walulas Yang paling menganggeli Jadi aku ini udah nulis sastra, udah terkenal Jangan ku, puisi, penyair, cerpen Masuk Fakultas Sastra nggak diterima saya Kalau masuk Psikologi nggak diterima wajar lah ya Arsitek, arsitektur wajar lah Sastra nggak diterima Dendam aku ya Dendam aku Ya, ya, saya Akhirnya tak tak no Tak sepatani Pokoknya Limang tahun mena Tak ceramai Kabeh Gitu Gitu Dan Allah mendengar Waduh Bocahiki Sumpai Ya, wistak kabul Kebaikan Akhirnya bener mas Tanpa sadar Karena lima tahun kan udah lupa Waktu itu namanya Sasdaya Fakultas Sastra dan Budaya Mereka juga udah lupa Dan juga nggak kenal saya amat Gitu ya Lima tahun kemudian Pas Saya tuh diundang Untuk ceramah umum Ulang tahun Fakultas Sastra dan Budaya Ya, begitu aku nggak bangun Memudiar Gitu Gitu Waktu itu Aku Waduh Aku sering Aksaiki Ustak layar Sepoto-sepotoku Saya diusir dari pesantren Aku kok diusir Aku kok diusir Lalu sama aku diusir Karena diusir Ini bedanya apa Diusir sama salah Aku begitu diusir Keluar pesantren Nginep satu malam Di kota Di Ponorogo Balik lagi ke kontor Paginya Dia lupa bahwa Saya adalah Tamu Saya punya hak Yang sama dengan Siapa pun yang aku Bertamu Punya hak Satu minggu Nginep disitu Wah malah gratis Rapulu sekolah Rapulu nyapu Rapulu Malah dati dayo Hapik banget Seminggu Malah tak nikmati Untuk kemanapun Saya jadi pesantren Lihat-lihat Saya datangi Semua yang terlibat Ngusir saya itu Datangi satu persatu 5 tahun Aku tak diopo Aku tak diopo Tanggalnya diiling-iling Benar 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 5 tahun lagi Saya ke sana Benar Saya tak diopo Aku tak diopo Sekarang saya tidak gitu lagi Betul-betul Sekarang Saya kemarin Barusan dari reuni Gontor Kek Kanjeng juga Ketika Gontor 100 tahun 100 tahun 90 tahun 90 tahun Giai Kanjeng juga Diminta ke sana Jadi Juli itu Musir itu juga Purak-purak Wung putihnya sekarang Mereka rindu kepada saya Wung putihnya sekarang Mereka seneng Gitu kan Dan Kapan Ustadz Hasan Itu Giai Hasan Yang sekarang Mimpin pesantren Kapan saja Ada dimana saja Kalau saya Ada acara Beliau mesti datang Dan beliau pasti Saya seret naik maju Demikian juga Saya dimana saja Kalau beliau ada acara Saya mesti diminta Datang Dan saya naik maju Jadi dia sahabat saya Dia Musuh saya Dalam sepak bola Ketika dulu Saya Santri Dia sudah Ustadz Saya santri Dan santri itu Kan Sengsara Apalah Terima kasih mahasiswa karu dosen laksengsoro mahasiswanya aku kalau sudah di luar lapangan kan kita sudah jadi santri lagi dan mereka berkuasa atas kita terserah mereka satu-satunya tempat balas dendam adalah lapangan sepak bola jadi saya bener itu pokoknya bal-balan tak incer pak incer pak giring aku serundingan kalau kita bikin dia melengkung-melengkung melengkung itu maksudnya gini nanti saya kasih tau melengkung itu kan gini itu mas jadi kita giring seolah-olah kita ini agak lemah kurang cepat larinya supaya dia maju dalam posisi dimana dia seolah akan mendang bola begitu dia mau mendang balik tak sewaduk konek gini melengkung itu semeneng aku tapi pembalasan dendam di permainan sepak bola dibalas lagi sama ustadnya habis maghrib panggil aku gini-gini disuruh ini disuruh itu walau habis mereka berat merentah kita ya us gitulah makanya saya tidak heran kalau di Jakarta pada balas-balas dendam balas-dendam satu sama lain kayak sekarang itu surah apa-apa yang menung soku gak weh dulanan yang dunya ini karu kusti Allah ya rapapa sing menting kue ojolali nek perjalananmu perjalananmu itu menuju aku engkau itu aku itu kangen kepadamu wahai hambaku aku menanti kedatanganmu tujuan hidupmu tidak ada tempat lain kecuali engkau berjumpa dengan kuliko urobbi dan perjalananmu itu tidak ada alasan lain kecuali yarjuli koar barang siapa barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya jadi alasan perjalanan kita itu adalah ingin berjumpa sama Allah emang Allah hanya bikinnya gitu kalau gak mau anda mau kemana gak ada jalan lain bahkan ada yang lebih gawat ingkuntum tuhibbunallaha fatta bi'uni Rasulullah disuruh ngomong begitu kalau memang kamu cinta kepada Allah ikut saya kan gitu jadi kita ini menempuh sabil sirot torik syari itu karena kita sedang menempuh cinta dan kita tidak akan berhenti hanya karena kita nanti mati umur 60-70 kita masih meneruskan perjalanan sampai kita bertemu dengan Allah di surga dan kita nanti bikin ulang tahun UII di surga gak masalah sampai nabi-nabi apa kuih apa kuih gitu nah ini UII ya Rasulullah ini UII apa UII itu universitas insyaallah Islam ya Rasulullah oh gitu Rasulullah nanti akan kagum sama kita karena kita 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 bergembira kita menikmati kehidupan yang dilimpahkan oleh Allah jadi pokoknya saya berdoa anda jangan tidak percaya surga kita latihan ini sekarang kita latihan di surga itu anda tidak perlu berjuang maka anda tanpa pamreh bersama saya itu bisa menikmati mboh dialog diskusi nyanyi bersama karena di surga tidak ada perjuangan tidak ada karier tidak ada tidak ada persaingan tidak ada sistem nilainya sangat berbeda tidak ada densitas positif negatif tidak ada tidak ada gelap dan terang semuanya itu apa semuanya itu serba gemah ripah loh jinawi dan seterusnya kita harus bisa hidup seneng nikmat dalam keadaan tidak berjuang kalau sekarang kan tidak berjuang kan pusing kita kalau sudah tercapai semuanya kan malah pusing kita kita hidup ini karena karena kita masih mencapai ini harus ini harus ini harus S2 harus S3 dan seterusnya gitu nah kita ini sekarang latihan nah mudah-mudahan anda semua nanti saya mohon kepada Allah agar saya ikut anda lah nanti ke surga gitu ya dan anda termasuk orang yang saya doakan kloter tidak belakang-belakang kloter agak depan-depan lah iya pak ya iya pak ya loh iya pak jadi kita kan tidak tergantung tidak tergantung tidak tergantung abad berapa anda hidup tapi tergantung kualitas dan kedalaman cintamu kepada Allah coba sekarang nanti kita tolong bawakan salawat nariyah teman-teman apa ya Allahumma soleh sholatan itu salawat pak nyun seupadakan pak PR3 itu salawat dibikin ketika Rasulullah masih hidup jadi ini mboane salawat ini induknya salawat ini dibikin oleh seh 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 atunisi seh atunisi tapi hidup di maroko dan yang menyebut ini salawat nariyah adalah umat islam maroko ya jadi beliau itu hidup ketika Rasulullah dan dia sangat kagum sangat cinta kemudian dia membaca 4.440 kali salawat yang dia bikin itu besoknya dia shohan kepada Rasulullah ini ada hikmahnya kalau anda baca 33 kali ini urusan rezeki kalau anda baca 41 kali rezeki dan derajat kalau ini ini ya ini semua kan ya mugo-mugo kabela ya tidak ada kepastian kemudian kalau anda mau menyeluruh limpahan Allah kepada anda baca lah salawat nariyah 4444 ini aku pesimis itu gelap modern tapi ya yang patah aku itu itu yang telu likur bingung kenapa telu likur yang telu likur ya rasul gak sedap saya tidak sedap saya bingung cetak-cetak cetak-cetak akhirnya ya terus pokoknya ikhlas terus akhirnya jadi Bismillah itu 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 yang nge-tong jagung sejumlah petang saya rasa-rasa sedang moco nariyah peng petang saya itu mudara mungkin orang mungkin saya kecuali yang sedang sedih banget tidak ada kerjaan banget itu ya aku bayangkan Rasulullah ini kenapa saya cerita ini karena Sheikh Ad-Tunisi ini membaca itu tadi dengan hitungannya sendiri dengan dalam tanda betul yusku karpe dewe ngarang-ngarang dewe harap-harapan dewe benar apa tidak terserah Rasulullah terserah Allah ternyata Rasulullah membenarkan nah begitu beliau soal Rasulullah Rasulullah semalam saya membaca solawat untukmu ini sebanyak sekian kali tapi saya minta satu hal yang Rasulullah tolong jangan menolak kalau Rasulullah sampai menolak permintaan saya ini saya stres galau nanti saya gitu Rasulullah ini dilalah ya murah ya wesopokono gitu dipenuhin sama Rasulullah apa kamu minta apa kata Rasulullah terus Sheikh Ad-Tunisi mengatakan gini loh saya tuh gak muluk-muluk cuman tolong saya dimasukkan ke kloter pertama yang masuk surga oh yorah masalah bisa lebok gitu mas saya ini kloter pertama mojok ini petang 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 bulu papat ini kloter pertama ini di lebok oke oke aku raku temukan jeng nabi gitu mulanya kini itu rasa gagas yang yang penting kita benar-benar aduh ya Allah masya Allah jadi sekarang saya minta saya minta teman-teman membawakan selawat nariah untuk supaya karena ini selawat yang Rasulullah sendiri mendengarkannya menyukainya sehingga saya berharap acara malam hari ini betul-betul merupakan revolusi ulil albab artinya anda oleh Allah agak disulap sedikit-sedikit tidak konvensional anda mendapatkan limpahan yang lebih dari Allah besok mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah apa yang lama anda tunggu-tunggu besok datang apa yang lama anda idam-idamkan kelihatan akan tercapai itu ya wanita yang anda sir sejak lama besok mesem sama anda wow wow dari tadi saya mendoakan macam-macam begitu soal sir-siran ma'am ini banter ya mas islam ini istri beliau setahun yang lalu dipanggil Allah dalam usia 30 35 tahun jadi mas islam ini kan masih umur 40 40 itu kan dia harus dia tidak harus sabar dia juga harus menyabarkan ngerti maksudnya dia harus sabar dengan dirinya dan dia harus menyabarkan anggotanya ya ya mas jadi kita harus sabar 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 jadi kita mau hadis ya sabar itu menolong setiap perbuatan inalloha le istagrung inalloha mas sabirin aku ngekonjol sabirin kemudian mempelajari dan membuktikan bahwa inalloha mas sabirin jelas toong sing selamat jeningi sabirin jadi sekarang anda tahu asbab bunuzulnya ayat itu toong inalloha mas sabirin anak jeningi sabirin bismillah Allahumma salli wa salli malas yaitu Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu akan mendapat limpahan lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah serius menciptakan Nur Muhammad sehingga melanjutkannya dengan bikin jakat raya alam semesta beserta penghuninya selamat lima puluhan juta tahun dibiarkan liar alamiah liberal kemudian di ujungnya sekitar sepuluh ribu tahun terakhir Allah menata kepemimpinan bumi dengan menghadirkan halifah pada bagian-bagian akhir dari uzung zaman itu Allah pasang Nabi Rasul Pangungkas yang dipegangi hukuman warnel bernama Al-Quran penduduk bumi tak usah terlalu repot mencari Allah sebagaimana sebelumnya cukup baca kitab itu dengan kecerdasan dan kenikmatan tidak ragu patuh dan setia kepada kandungannya penduduk bumi pada era pasca Hot Tamal Anbiya sekarang ini tentu tetap berkemungkinan untuk merusak bumi dan menumbahkan darah tetapi ada moda lain yang membuat saya yakin bahwa ujungnya tetap keselamatan fitunya hasanah Allah Allah sendiri yang pasang halifah Allah sendiri yang tancapkan tonggak syafaat dengan menghadirkan Muhammad Allah sendiri yang membekalinya Al-Quran dan Allah sendiri yang berjanji menjaganya Maka duduk bumi sedang menyongsong selamatan masa depan meskipun tetap dipersyarati oleh Yuga Yiru Mabian Fusihim dan kita semua yang ada di ruangan ini pagi ini adalah pekerja-pekerja kesetiaan kepada Al-Quran yang terus berjuang mengubah diri dunia apa yang lebih indah dan membahagiakan dibanding makam berjuang menyebarkan bahasa Al-Quran untuk menaburkan dan menyamaikan kandungan nilainya apalagi ditambah dengan kemuliaan untuk bersikap toleran kepada satu cara berpikir dan sistem kebuasaan yang menyebut kita sedang memasuki masa pensiun Insya Allah ampunan Allah melimpahi mereka yang membuat dan menandatangani surat keputusan pensiun karena pasti yang mereka maksudkan bukanlah mempensiunkan perjuangan inti syaruh luhad di Al-Quran dan kalau kita yakin kepada Allah mencintai Rasulullah nikmat mentadaburi Al-Quran dan mentafak kuri alam semesta serta beristikoma sebagai aktivis bahasa Arab maka kita berada pada koordinat yang paling dekat terhadap kepastian keselamatan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat kalau terhadap kalimat tersebut muncul respon di benak kita belum tentu maka kalimat di atas bertambah juga kalau kita belum tentu yakin kepada Allah belum tentu mencintai Rasulullah dan seterusnya silakan dielaborasi sendiri di dalam kehidupan masing-masing kemudian karena keselamatan kita juga terkait dengan keselamatan bumi dan keselamatan Indonesia maka probabilitas masa depan kita terletak pada posisi timbangan antara tingkat kerusakan dunia sekarang ini dengan kadar iman kita kepada Allah cinta kita kepada Rasulullah intensitas tadabur dan tawakur kita kepada Al-Quran dan Al-Alam serta intensitas dan kesetiaan kita sebagai aktivis bahasa Al-Quran saya pribadi memiliki ketidakyakinan yang tidak kecil atas logika itu karena sangat desyatnya kerusakan manusia dan kehidupan yang kini sedang berlangsung tetapi belum pernah saya menemukan dan mengalami manfaat apapun dari ketidakyakinan sehingga saya ambil keputusan untuk yakin sepenuhnya dan kalau sampai nazah oleh maut nanti tidak atau belum saya jumpa bukti atas keyakinan tersebut saya akan tetap merasa lega dan tenang sebab saya akan mati membawa keyakinan dan husnuzan kepada Allah berikutnya insya Allah sesudah menapaki kematian Allah dan para malaikatnya tidak mempertanyakan tanggung jawab saya atas keselamatan bumi dan Indonesia kecuali sebatas yang terkait dengan amal berlaku saya selama menjalani penugasan hidup di dunia keyakinan tersebut menerbitkan ketenangan ketenangan itu membuat saya enteng dan bahagia kebahagiaan itulah tulang punggung kejiwaan saya untuk tegak berdiri di sini turut merayakan dan menyukuri upacara penuguhan kembali tugas tiga aktivis bahasa Al-Quran yang sedang mencapai puncak kematangannya dan hari ini mereka memperoleh kemerdekaan untuk memperluas dan memperdalam aktivitas mereka di masyarakat luas tanpa tersendat-sendat langkahnya oleh sejumlah hal yang tidak berkonteks Al-Quran yang biasa merepotkannya kemarin mereka terpenjara di ruang-ruang pembelajaran hari ini masuk ke medan juang yang nyata terdapat lima tingkatan nilai-nilai peradaban kita permudah saja idiomatik tersebut dengan urutan pertama materi kedua memori ketiga imajinasi keempat pemikiran dan kelima pekerja yang terakhir mestinya mengacu pada faalul lima yurid Allah maha bekerja atas apapun yang ia kehendaki peradaban umat manusia abad 20-21 menyeret empat level hifz hayal fik dan faal ke level peradaban agdul hawas peradaban ilmu katon yang sejak nenek moyang kita hal itu dianggap sepele gampang dan rendah semua kesibukan software dan rohani manusia diabadikan kematerialisme kapitalisme sekarang dengan watak liberalisme bahkan neoliberalisme sekarang memasuki ultraliberalisme puncak substansi nilainya terletak pada pandangan bahwa Tuhan adalah materi sehingga semua unsur dan limpahan dari Tuhan dimaterikan dikapitalisksikan seluruh dan kemenyeluruhan al-arshi al-azim yang agung utuh dasyat berdimensi dan bahkan hakikat kenyataan hidup segini sedemikian dekat dengan laisa kami selihi shayun dikertikal disembitkan didanggalkan disepelekan menjadi hanya materi apa materi diskusi kita hari ini yaitu Tuhan Tuhan mengajari manusia merohanikan materi universitas yakidu kaida bahkan dua makaru dengan pendidikan matemat tarikan rohani Tuhan bikin manusia agar menempuh syiratul mustakim melalui dunia universitas menyeret manusia untuk mencapai dunia karena puncak sukses adalah pencapaian keduniaan terbalik wasilah dan goyah menurut Tuhan dengan menurut universitas tapi tapi tak masalah karena rektor dikand do hasen mahasiswa dan karyawan rajin bikin pengajian juga karena sebenarnya kalau para intelektual dan akademis menyebut kata materi maksudnya adalah a thing atau something sesuatu hanya saja beliau-beliau kurang menjaga denotasinya materi yang dimaksudkan sebenarnya bersifat cair tapi akhirnya menjadi padatan dan tidak ada kewaspadaan intelektual tatkala kata materi melembaga kematerialisme yang bersifat sangat ideologis dan menjajah sekolah dan universitas mempersiapkan siswa dan mahasiswanya untuk memiliki sudut pandang sisi pandang dan jarak pandang terhadap materi tidak dipersiapkan untuk mereka metak ideologi untuk memandang yang non materi bahkan secara akademis yang non materi itu disimpulkan sebagai tidak ada unbein tidak ada keperluan substansial untuk bekerja sama dengan murid Aroda Yurito oleh yang mengidaki dan memburu ilmu masyarakat menirim anak-anaknya ke PT Universitas dengan biaya mahal agar menjadi peserta menjadi konsumen jual-beli materi ilmu di Universitas mereka diajari bahwa matahari terbit dari barat asal-usul seluruh ilmu pengetahuan penemuan teknologi dan peradaban adalah barat semua yang timur itu bodoh melarat umuh kampungan pulau onbego tidak percaya pada dirinya sendiri maka penduduk timur harus diperadabkan harus dijajah untuk dijadikan sivilisit diajari pakai kancut celana jasidasi dengan bus mulut yang bermuatan bahasa berat meskipun sepotong-potong 300 tahun sudah penduduk timur dicucu etaknya disernakan keperibadiannya dibendam secara masa silamnya di berbudak triologi politik perekonomian dan kebudayaannya bangsa bangsa Indonesia jawa yang untuk satu peristiwa kecuali punya sebutan tibu rutuh jungkel ngeblak jelorot jengkang kesosor jungkir nungsep dan seterusnya merasa lebih bodoh dan tertinggal dari bangsa yang hanya punya satu kata paling don untuk peristiwa yang sama bangsa yang beradabannya sudah mencapai di talpari gabah berasega memperbudak dirinya kepada bangsa yang hanya punya rais bangsa Indonesia tiba-tiba bikin negara dan republik karena tidak berani mencari dan menjadi dirinya sendiri kaum intelektual berpikir bahwa kerajaan itu kuno autoriter dan diktator seakan-akan bisa diselenggarakan kehidupan bersama tanpa autoritas dan diktatuh hukum otoritarianisme dan diktatorisme adalah suatu tata kehidupan di mana rakyat tidak memiliki daya tawar atas kedaulatannya hari ini rakyat Indonesia tidak punya bergaining power terhadap wakil-wakilnya sendiri terhadap presiden dan seluruh jajaran pemerintahannya kalau yang otoriter diktator hanya satu raja dan sejumlah penggawa agak sederhana caranya melawan tapi kalau yang diktator adalah presiden dengan sekian primanya sekian menteri dengan ratusan dan ribuan pegawai jajarannya dewan perwakilannya berlapis-lapis sampai ekstra terabawah dan seterusnya sangat ruwet dan butuh ekstra energi untuk memberontakinya kalau dalam kerajaan diktatornya sendirian kalau dalam republik demokrasi diktatornya rompangan tentu saja saya pribadi tidak ada masalah dengan republik atau kerajaan bersemakmuran atau federasi atau apapun kami diam-diam mempelajari transformasi formula kenegaraan dari Majapahit ke Demak Pajang Mataram hingga Indonesia hari ini serta segala kemungkinan yang kami gali dari sebanyak mungkin sumber nilai dan bahan sejarah agar kami menyelenggarakan proses transformasi atas setiap kemungkinan peradaban yang berlangsung agar bergerak menuju atau menjadi atau memperoleh hati surga kalau pada suatu hari Allah mengizinkan masyarakat Amerika dan Eropa memasuki dan mengikhlasi logika Tauhid tidak bisa lagi mengelak dari fakta kebenaran Al-Quran beribadah kepada Tuhan tidak mengarang karena sudah punya terminologi tentang ibadah madloh dan ibadah muamalah hasatnya kepada kebersaran Muhammad mengkonversi jadi cinta dan kekaguman memperoleh pemahaman yang objektif dan profesional empan papan tentang konteks jihad syahid kital Allahu Akbar mau belajar membedakan posisi yang tidak sama antara agama syariat masjab fikih aliran ormas golongan sekte termasuk antara Quran dengan hadis antara hadis dengan hadis hadisan dan seterusnya maka termasuk di dalamnya penduduk bumi berduin dunia milimati bahasa Al-Quran kami menikmati kepemimpinan Allah Rasulullah dan Al-Quran di hari esok di muka bumi yang Allah meletakkan halifatullah padanya akan tetapi kalau kenikmatan itu belum menjadi kenyataan hingga hari terakhir jatah hidup kita tak masalah karena kita sudah menjadi bagian yang aktif dari irada Allah cinta Rasulullah dan pekerjaan suci Al-Quran otoritas dan fakta adalah otoritas kekuatan dan fakta yang tak bisa dilawan oleh siapapun dan apapun berada dalam keyakinan itu saja sudah merupakan kebahagiaan yang tiada tara MHA Ainun Najib Sekian yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati